Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dea Arianda Kali ini aku mau share resep dan caraku bikin kue karamel sarang semut Yang sarangnya ini bener-bener full Teksturnya ini kenyal tapi tetap lembut Dan rasanya juga enak banget Langsung aja kita buat yuk Tahap pertama kita akan buat dulu cairan karamelnya ya Disini aku pakai panci Masukkan 300 gram gula pasir Kurang lebih sebanyak 20 sendok makan Awal masak dengan api sedang saja Kalau sudah mulai meleleh seperti ini Langsung kecilkan apinya Masak hingga gulanya ini semuanya meleleh seperti ini Baru kemudian tambahkan air Ini airnya air panas ya Masukkan sedikit-sedikit saja sampai habis Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan margarin Kurang lebih 50 gram Nah kalau margarinnya sudah meleleh Kita bisa matikan kompor Dan biarkan sampai suhu ruang dulu baru bisa digunakan Sambil menunggu karamelnya Kita akan persiapkan tepung keringnya Pertama masukkan 7 sendok makan Atau 100 gram tepung terigu protein sedang Kemudian masukkan 8 sendok makan Lanjut masukkan 1 sendok teh baking powder dan 1 sendok teh baking soda Ayak semua bahan keringnya ya Nah kalau karamelnya tadi sudah sebuah ruang Kita akan tuangkan ke tepung kering sambil diaduk-aduk hingga rata Kemudian tambahkan juga 1 saset vanili 5 sendok makan susu kental manis Dan setengah sendok teh garam Terakhir tambahkan telur Nah sudah ini adonannya sudah selesai Kemudian kita akan masukkan ke loyang tulban seperti ini Dengan diameter 18 cm Lanjut tuangkan adonannya Sambil disaring supaya nanti kuenya mulus Tidak ada yang bergerindil Sebelumnya loyangnya ini sudah saya oles Dengan campuran margarin, terigu, dan minyak goreng ya Lanjut aku akan panggang Untuk memanggangnya Di sini aku pakai wajan bekas Yang sudah rusak ya Kemudian diberi pasir khusus untuk memasak Namanya pasir sangrai Pasirnya ini tadi sudah saya panaskan terlebih dahulu Sampai benar-benar panas Kemudian kita akan letakkan loyang di atasnya Saya masak dengan api sedang Nah kalau menggunakan pasir ini Gunakan api sedang ya Kalau pakai api kecil Dijamin gak akan bersarang ya Gak usah takut gosong Kalau yang teknik pemagangnya itu langsung dipanci Tanpa menggunakan pasir Saya pernah coba Tapi hasil sarangnya itu tidak se-full yang pakai pasir kayak gini Ini dimasak tanpa tutup Kurang lebih 35 menit Sampai keluar buih banyak seperti ini Baru kemudian ditutup dan dimasak lagi Kurang lebih 25 menit Sampai permukaan atasnya jadi kering Jangan lupa di tes tusuk untuk memastikan kuenya sudah benar-benar matang Ini kuenya sudah matang Dibiarkan dulu di suhu ruang sampai tidak terlalu panas Kemudian bisa dikeluarkan dari loyangnya Nah kegiatan seratnya itu benar-benar full ya Ini dari bawah sampai atas Lanjut aku akan coba potong horizontal Hasil seratnya seperti ini nih Rapet ya Teksturnya juga kenyal Tapi tetap lembut Kalau butuh resep dan rincian harga bahannya Bisa cek di kolom deskripsi ya Dan kalau kalian punya instagram Bisa follow aku di atriandadr Karena aku upload lebih sering disana Bye bye